Hai semuanya rohmanirrohim hal gautta wiki wal hadisu hadis asali sukan nomor telu wal isru nalan rong puluh tanggung aljus unop al hadis gue menabi malik iku dan ceritakan saking abim malik al haris ibn asyimin nyataneh haris bin ngashim al ashari kampung syuk ashari roti amukumukum ridhani sopallahu gustaullahu anhu saking abim malik kalau antikosop abim malik wanti konek kola dikosop rasulullah higandim sr rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanti konek rasulullah at-tahuru syatrol iman walhamdulillah tamla ulmizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla ani au tamla umma bina sama'i wa adilahirih at-tahuru tawi bebersih atau at-tahuru tawi sesuci iku syatrol imani separone iman toharoh sesuci walhamdulillahi utawi alhamdulillah iku tamlau ngapak-nepaki opo alhamdulillah iku tamlau ngapak-nepaki opo alhamdulillah al-mizana in timbaan ngamal wa subhanallahi wa ta subhanallah walhamdulillah lan alhamdulillah iku tamla ani ngapak-nepaki karone iku tamlau tawa ngapak-nepaki maing panggonan benasa maing dalam antarana langit wal arut benasa maing dalam antarana langit wal arut dolan bumi jadi sesuci tegasya wudhu tawa adus junub kui syatrol iman sudah setengah sebagian dari iman kemudian wiritan alhamdulillah ucap alhamdulillah kui ngepek-ngepekki timbangan jadi timbangan ngamal akhirat dan abot kui ngekeh-ngekehakan moco alhamdulillah tegasya nawa syukur alhamdulillah wa subhanallah karo alhamdulillah kui ngepek-ngepekki karone ing dalam antarana langit langit bumi jadi lahat subhanallah kali alhamdulillah kui ngepek-ngepekki ruangan di antara langit kali bumi wa sholatu utawi moca sholawat iku nurun nur utawa cahaya wa shodaku te shodaku iku burhanin dalil pertondo washo burulan utawi sabar iku dia unpadam jadi moca sholawat kui iso dati nur dati sati padangnya kemudian shodaku kui sebagai burhan dalil pertanda sesuatu yang menunjukkan dalil burhan kui sesuatu yang menunjukkan halal alhamdulillah sholawat kui iso dati sati padangnya dalil burhan kui iso dati dalil pertanda dalil burhan sesuatu yang menunjukkan washo buruta wisobar iku dia unpadam kemudian sabar kui iso dati padang ada apaan ya perkaraan ya masalah segala perkara naik di adepi karo sobar kui iso dati padang sebisa dati rambu orang kutu menang bawa keperimen sabari baik suatu masalah atau perkara kui biasanya rambung dengan berjalannya waktu wal qur'anu te'al qur'aniku hujatun hujah laka katwe iro awalai gautong yata seiro hujah kui ya sesuatu sesuatu yang dijadikan sesuatu yang dijadikan untuk melemahkan musuh hujah atau melemahkan lawan hujah sesuatu yang digunakan untuk melemahkan dan ini seandaikan kita misalnya ada argumen dengan seseorang argumen yang kita gunakan kok bisa menjadikan musuh atau lawan bicara kita itu menang bahasa aneh itu berarti dalil atau ucapan kita itu sebagai hujah sesuatu yang digunakan untuk melemahkan yang melemahkan musuh atau orang lain hujah berarti al qur'aniku dati hujah sebagai bukti yang bisa untuk melemahkan orang-orang kafir al qur'aniku bisa sebagai hujah hujah islam kebenaran atas islam wal qur'anute al qur'aniku hujah tun hujah laka gada siru'u alai kautoy ngata siru'u kulun nasiute seben-seben manusu'u iku yakhtu buddhalan sopoh buddhalan isuk sopoh nas iku yakhtu buddhalan isuk sopoh nas babak ingun babak ingun mengko konokalanekang aktul babak ingun mengko konokalanekang aktul nafsahu in awak deweke nas pamukti uha mengko konokalanekang merdeku akan pamukti kuha mengko konokalanekang merdeku akan nafsah awamu biha kuha utawa tang rusak nafsah rohm riwatakani hadal hadis sopoh muslimun imam muslim konokalanekang merdeku akan selamat menikmati datang tafsirannya nih kuih imam khawzali nafsiri datang hadis ini ini kuih diomongkan yang pertama kan abtohuru shatrul iman tohah roh kuih apa separoh dari iman ini kini kuih imam khawzali nafsiri kalilafat abtohuru shatrul iman kuih dikarabatkan tohah roh sing sing pertama tohah roh sing bongso ati tegesa sing di suci ni kuih ati naf utuh tohah roh apa toh haroh utuh toh haroh adus yudhu kuih dikarabatkan abtohuru shatrul iman kuih imam khawzali nafsiri suci ni kuih ati naf tegesa ati ni kuih harus disucikan dari minal khol sing pertama saking munak-munak mengeluh terus hasad terhenti harus disucikan dari terhenti kemudian munak-munak kemudian dari sekari-kari ini KPKP penyakit ati ini butuh dipersehakan suwazali ka'anal iman al-kamil in nama yatim mubidhaliga karena sesungguhnya iman itu tidak dikatakan sempurna kecuali dengan menyempurnakan dengan menyempurnakan ni kuwauto dengan menyempurnakan hati yang suci tegesa hati ni kuwudi suci ni sekang penyakit penyakit ati wadhalika'anal iman al-kamil in nama yatim mubidhaliga iman itu tidak dikatakan sempurna kecuali hati ni kuwudi bersihkan dari penyakit penyakitnya dari penyakit-penyakitnya kecuali sopouwang singgelam nyujani athine disana nyujani saking penyakit-penyakit hati kamu lah mongko sempurna, apa iman iman iman, jadi ini wongsi gelam nyempurnya, ini artinya penyakit-penyakit hati, mongko iman ini bisa dikatakan sempurna, lah, waman lah miyathur, selanjutnya wongsi orang gelam nyempurnya, ini artinya suka penyakit-penyakit hati, maka maka so, mongko iman ini dikatakan iman singgur tapi kalau baktuhum, sebagian ulama ini nantikahkan, sindikah rapakan daul atau huru syatrul iman, yuk udu nyujani hati, tetapi sindikah rapakan atuhur, syatrul iman, ini kan menurut sebagian ulama, tafsirin yuk, wamin tohar wamin toharati kolbi yuk, sekang nyujani hati, sekang penyakit-penyakit kemudian juga, yuk udu watta watdu, kudu ngelakoni wudu, toharah dohir kemudian, yuk gelam wudu, yuk ngelakoni atuh suaktasil fakut dakho la asolata bitoh harotaini kemudian, fakut dakho la maka teman-teman lupu sepaman, usulat dan usulat bitoh harotaini kelawan pebersih lor jadi, ketika melakoni shulat sindikah haro orang wudu netok otorah dustok tetapi dua perkara di sujani tegesi yuk anggota zuhir di sujani anggota wudu atau anggota atus anggota ati juga di sujani seko penyakit-penyakit ati al-hadis surah katawan asyrunna ula'am selamat menikmati